PT. Pertamina Aset 2, region Sumatera, objek vital milik negara sudah beberapa hari terakhir disibukan dengan banyaknya hutan dan lahan terbakar di area sumur minyak dan gas serta jalur pipa distribusi. Beberapa petugas dan alat pemadam kebakaran pun disiagakan 24 jam di lokasi sumur milik perusahaan. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan berjibaku memadamkan api di hutan dan lahan terbakar. Asap tebal yang tertiup angin dari lahan yang terbakar menimbulkan api yang merambah ke lokasi berbeda. Dampak dari kebakaran hutan dan lahan dengan kondisi kemarau saat ini menjadi salah satu faktor yang mempermudah terbakarnya hutan dan lahan. Seperti yang terjadi di beberapa lokasi sumur minyak dan gas milik PT. Pertamina Aset 2, Prabu Muli. Api mendekati pipa-pipa distribusi minyak dan gas dari sumur produksi sejauh 1 meter di sisi kiri dan kanan pipa. Kemana kita bekerjasama dengan HSA untuk mengirimkan fine truck dan dibantu dengan teman-teman produksi dan HSA. Di sana atau apa? Minyak atau gas yang kurang? Di sana minyak. Minyak dan gas. Hingga kini tim operasi keadaan darurat Pertamina Aset 2 sebanyak 30 petugas dengan dibantu TNI dan warga sekitar terus memantai lokasi kebakaran hutan di lokasi-lokasi sumur minyak dan gas. Dengan menyiagakan beberapa peralatan dan mobil pemadam kebakaran. Dari Prabu Muli, Beri Brima, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!